Pemirsa para petugas pemutahiran data pemilih di Kabupaten Gorontalo saat ini tengah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih kepada warga yang sudah wajib pilih. Dalam tahapan pemilihan kepala daerah serentak, baik gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Gorontalo, petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlik, tengah melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Jumlah pantarlik di Kabupaten Gorontalo yang akan melakukan pencocoklitan sebanyak 1.193 orang. Kegiatan ini dilakukan di 205 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Gorontalo yang mencakup 700 tempat pemutahan suara. Anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto Bahua mengatakan pencocoklitan yang dilakukan oleh pantarlik ini dimulai sejak tanggal 24 Juni dan akan berakhir pada 24 Juli 2024. Ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 dan juga tertuang pada PKPU nomor 2 terkait tahapan pilkada. Tujuannya yaitu untuk memastikan data pemilih yang kurat dan valid menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pelaksanaan coklit ini sudah dimulai sejak tanggal 24 Juni kemarin dan rencana itu akan berlangsung hingga 24 Juli, 1 bulan kemudian sesuai dengan PKPU terbaru, PKPU nomor 7 tahun 2024. Dan itu pun tertuang di dalam tahapan pada PKPU nomor 2 kekaitan tahapan pilkada. Kalau kemarin untuk data padanan antara DP4 dengan DPT terakhir itu sudah teridentifikasi adanya pemilih-pemilih pemula yang sampai dengan tanggal 27 November itu mereka menjadi wajib pilih. Jadi untuk itu pada yang wajib pilih baru itu nantinya akan menjadi bahan identifikasi dari teman-teman Pantarli. Kemudian disitu juga kan ada juga keterangan yang belum memiliki KTP dengan yang sudah memiliki KTP. Jadi tindak lanjut dari yang belum memiliki KTP atau identitas keperlukan lainnya itu nanti akan dipadankan dengan data yang ada di dinas capi. Bidarto menghimbau kepada masyarakat agar dapat menerima petugas Pantarli yang akan datang ke rumah warga dalam melakukan pencoklitan. Dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, identitas kepedulukan digital serta biodata penduduk. Bisa Wayami Mosa TV, Wartakat.